Pendoanya dan intinya disini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak Rijis gagal minta cerai, Rian menangis di ruang sidang Ria Rijis dan Tukur Rian kompak hadiri sidang perdana perceraian yang digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan Senin pagi kemarin Dalam sidang tersebut, Rian yang hadir lebih dulu dari Rijis masuk ke ruang sidang dengan didampingi kuasa hukumnya Tak berapa lama berselang, Rijis juga memasuki ruang sidang bersama kuasa hukumnya Ada pemandangan tak biasa sebelum sidang yang meragendakan mediasi itu digelar Saat melihat Rian yang duduk di ruang sidang, Rijis langsung menghampiri sang suami dan mencium tangannya Meski tak ada satu pun kata yang terucap dari keduanya Masuk 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 Sampai jumpa. Sementara itu, sikap berbeda ditunjukkan Rian, raut wajahnya menyimpan kesenian mendalam. Matanya pun nampak berkaca-kaca ketika menyampaikan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya. Ia juga meminta doa agar rumah tangganya bisa diselamatkan. Terima kasih kepada Mas Deddy, kepada teman-teman, manajer yang selalu teman saya. Tadi teman yang redis juga malu sebanyak ya. Teman-teman masih istrinya yang sedih. Mohon doanya, dan intinya disini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya. Dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, itu tidak lantar. Dan insya Allah, insya Allah mau tahu. Intinya saya mohon doanya saja, mohon doanya saja untuk semuanya agar semuanya baik-baik saja. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, intinya adalah, saya tidak akan membalas atau membuka IPs di saya. Karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Hari ini sudah kita lalui proses persidangan di depan majelis hatim, kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Ini adalah salah satu hal yang melumrah dan harus dilalui oleh keduanya. Jadi luar biasa, mediator yang memimpin ini luar biasa. Jadi masih berusaha, kebetulan seorang ibu. Dan itu mungkin akan mengerti sekali bagaimana kondisinya rumah tangga yang baru dua tahun. Oke? Berusaha mempersatukan kembali? Mempersatukan kembali. Sebelumnya, Richie setelah menggugat cerai Rian, usai menjalani pernikahan selama hampir tiga tahun. Selain menggugat cerai, YouTuber wanita nomor satu di Asia Tenggara itu juga mengajukan gugatan hak asu anak dan nafkah anak. Lebih baik kita usah di sini. Emak-emak emak emang selalu terdepan. Letu Fardana mendadak jadi idola emak-emak. Sejak jadi tunangan ayu ting-ting, nama Letu Muhammad Fardana mendadak ngehitsa antero Indonesia. Bahkan Mas Dana, begitu ayu memanggilnya, jadi idola baru para emak. Khususnya mama persid, alias persatuan istri prajurit. Di momen pelepasan pasukan Satgas yang akan bertugas di Papua, Mas Dana pun mendadak diserbu para emak yang berebut minta foto bareng. Ya ampun, emak-emak kalau lihat yang bening depan mata, suka lupa ya sama suami. 5, 4, 3, 2, 1 Ayo ting-ting yang tadinya sedih karena ditinggal lama oleh Mas Dana, jadi senyum-senyum bangga. Lihat calon suaminya kini jadi idola emak-emak persid. Tutorial Makeup ala Ayu Dewi Kelakuan emak-emak emak suka ngadi-ngadi, apalagi kalau urusan kecantikan. Demi terlihat cetar saat foto tema imlek bareng suami, Ayu Dewi coba makeup maksimal. Tapi Ayu nggak mau pakai jasa mua atau makeup artis. Ia lebih pede makeup sendiri lho, bahkan kelewat pede malah. Soalnya, Ibu Ayu juga bikin tutorial makeup dengan memakai atribut pernikahan. Mulai dari buku nikah, foto pernikahan, sampai cincin kawin pun dipakai ibu tiga anak itu. Hasilnya, mending pemirsa lihat sendiri deh. Ini pakai bando apet yang listrik, kok tinggi amat. Paling dulu sama suami, biar kelihatan manut, lurut, kiut. Pakai sekitupan, maut dulu biar makeupnya semangat. Nggak lupa pakai bedak dingin, biar kepala, hati, batin dingin selalu. Nggak seores dulu bawa matanya, biar nggak kayak abis ronda. Jangan lupa diratain, main-bener pakai kewas sendiri. Abisan ide ya. Lanjut, warnain mata pakai warna merah, biarpada berhenti kayak di lampu merah. Keluar nih buku nikah, mau ya jaka kawal lagi. Hati ya, jangan sampai kotor. Tambahin lagi matanya, pakai glitter akilah. Nah, ada lagi yang buku nikah suami. Mau digadi apa gimana sini buku? Lanjut gambar alis. Baik-baik, nanti ketebelan, mau jadi ubat sagu. Ngesikat dulu hidungnya, biar tulang-hidungnya tajam kayak tulang muda. Banyakan warna, nggak takut bintitan sayang. Bikin garis putih di mata, nicopotkan tuh. Tambahin eyeliner hitam, biar matanya semakin kaya mata. Bener kan feelnya aku nggak enak, bulet-buletin hidung dulu pakai cincin kawin. Sapu hidung biar anti kuman, anti pilek. Jangan lupa warna pipi, pakai foto akat nikah. Emang boleh sekawinan ini temanya? Pakai gincu warna merah dulu, biar kayak pesulap merah. Wow, bersih banget muka istri aku, kayak barang saya betina. Gemes deh. Eh, beautiful betina. Kelakuan Mama Fashion Show di Kereta Ada lagi nih, kelakuan mama yang bikin heboh penumpang kombo terlain jurusan Manggarai Bogor. Bukannya duduk manis, lantaran sepinya penumpang. Sekelompok mama ini, malah asik berlenggak-lenggok layaknya model ketul. Udah gitu, mama ini niat banget. Bikin fashion show di atas kereta kombo terlain dengan kompak memakai baju kebaya. Ya, heran ya, itu penumpang lainnya juga pada diem aja. Mungkin mereka senang liat mama warawiri depan mereka. Kamu nanya you? Kamu nanya? Terima kasih.